Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video tentang informasi seputar dunia binatang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kucing Merah Pardofelis Badia atau Catopuma Badia juga dikenal sebagai kucing Kalimantan. Kucing Merah Kalimantan adalah kucing liar endemik Pulau Kalimantan yang lebih jarang ditemui dibandingkan dengan spesies kucing lain yang simpatrik. Sebagai hewan endemik, kucing merah hanya ditemukan di Pulau Kalimantan dan tampaknya tersebar luas di pulau itu. Daerah berhutan yang luas di Pulau Kalimantan dianggap sebagai habitat yang cocok untuk kucing merah. Kucing merah jauh lebih kecil daripada kucing emas Asia. Bulunya berwarna coklat terang dan lebih pucat di tubuh bagian bawah. Bulu di bagian kaki dan ekor agak pucat dan merah. Ekornya memanjang, meruncing pada ujungnya, dengan garis putih di sisi bawah, yang berwarna menjadi lebih putih ke ujung dan ada bercak hitam kecil di ujung atasnya. Telinga kucing ini bulat, warna bulu pada bagian luar ialah coklat kehitaman, sedangkan bagian dalam berwarna lebih terang. Antara tahun 1874 hingga 2004, hanya ada 12 spesimen yang diukur. Panjang kepala dan badan, mereka bervariasi 49,5 sampai 67 cm dengan panjang ekor antara 30 sampai 40,3 cm. Kepala kucing ini pendek bulat dan berwarna coklat gelap ke abu-abuan dengan dua garis gelap yang berasal dari sudut setiap mata, dan bagian belakang kepala memiliki tanda yang berbentuk M, gelap. Bagian belakang telinga yang ke abu-abuan gelap, sedikit bintik-bintik putih tengah yang ditemukan pada banyak spesies kucing lainnya. Bagian bawah dagu berwarna putih dan ada dua garis coklat semar di bagian pipi. Di luar kawasan lindung, hilangnya habitat akibat penebangan liar dan perkebunan kelapa sawit adalah ancaman bagi kelangsungan hidup kucing merah. Kucing merah sangat bergantung pada hutan dan tutupan hutan di Kalimantan. Terima kasih telah menonton!